Dari para penonton sudah terengar suara daripada Sonic dan juga pendukung dari Keefam. Jadi langsung saja Land of Dawn akan menjadi saksinya. Yes, Land of Dawn akan menjadi saksi dari kedua belah tim yang bertanding di match kita yang pertama kali ini. Lihat point of view kita berada di Kyrie dan juga Janna Cutie. Dari kedua belah jungler dimana fokus mereka sama-sama mengarahkan purple buff. Dimana, wow, Sampon udah mulai nakal banget ya bunda. Dimana dia udah mulai gangguin tapi ternyata dari sisi purple buff masih bisa di secure oleh Janna Cutie. Pinter banget memaksakan untuk Akai-nya menggunakan Retribution dan itu pastinya akan membuat lagi celah mereka untuk melakukan pertempuran ataupun gangguan ke arah objektif selanjutnya. Karena dia gak memiliki lagi Retribution ya Pak. Bener banget dan aku penasaran banget sih gameplay Chow dari Sans nih. Tadi aku udah ekspetasi oke Samo Ht yang bakal pake Chow dan Sans yang akan pake Kadita sebagai follow-up ternyata dituker. Memang Onyx ini susah banget sih untuk ditebak. Ini adalah Onyx tapi ternyata barusan sepertinya ada satu arrow yang memang sudah berhasil ditancapkan ya. Tapi dengan damage yang belum ada oke masih bisa selamat. Masih bisa mundur ke arah belakang. Lihat masih belum ada first blood yang tercipta. Dari kedua belah pihak ini masih sama-sama menghindari serangan skirmish tentunya. Dimana dari kedua belah jungler masih sibuk berkuta terhadap jungle pattern mereka masing-masing. Sambil ngebayang time juga ya bisa dibilang menunggu turtle yang pertama hadir. Dan bahkan dari kedua belah godling juga masih terlihat aman aja. Belum ada gangguan yang berarti tapi ada fanpage juga dimana. Dari debutnya di MPL IDC sejak keempat geek belum pernah menang melawan Onyx Esports. Waduh, waduh, waduh. Dan udah ada Petri Baidara tersamun. Rinesmi menjadi korban pertama. Dan Onyx lewat dukungan dilakukan langsung oleh SamuHT. Di saat kanditanya tadi hadir. Dan sederhana DTM memang udah dikeluarkan. Petri Baidara pula Lim. Trappingnya bagus banget sih. Dia lama banget nunggu di sana. Dia sabar banget gak terburu-buru dan dia dapetin hasil yang dia mau. Oke. Sementara itu akan ada pertempuran lagi di area dari turtle itu sendiri. Dengan adanya body slam ada headband udah dikeluarkan. Kita lihat heavy spinnya udah mulai nyakut. Dan di saat kali ini langsung terpojok. Lantar seputar ini seperti yang masih bisa selamat. Turtlenya berhasil mereka amankan. Tapi co, masih bisa kabukannya berbeda. Hanya saja Pak Gito kali ini langsung hadir di bagian belakang. Dan memberikan tumbukannya hilang. Ini dibalas karena sangat konstan oleh anak-anak Geek Fam. Tentunya dimana satu objektif turtle. Ditambah satu objektif kill yang berhasil ia secure. Dan kalau bisa dilihat juga dari sisi anak-anak Onyx Esports. Mereka gak mau selalu overcomit. Mereka prefer untuk mundur lagi ke area belakang. Tentunya setelah mereka menelan feel. Disadvantage di menit yang kedua. Mereka coba untuk mulai memikirkan cara mengambil kompensasi tentunya. Karena sejauh ini cewek udah mulai coba menemui. Dan bahkan sudah mulai ketahuan Pak Loiski ada di area rumputan yang sudah siap. Untuk berikan funganisme karya cewek. Bisa pas gitu ya. Itu kan gak kelihatan. Itu Renner Apati pula. Dia manual. Tapi bisa kena kayak begitu. Dan Akai. Kembali lagi ada head bar. Ada body slam. Dia siap masuk ke bagian depan. Tapi sama hatinya seperti dia masih bisa berangkat daya tersebut. Untungnya satu hit terakhir. Dia masih bisa kabut dengan rockwave yang dia milikin. Pasifnya masih bisa menambahkan darahnya lagi. Dan selamat. Defensive rockwave ya. Mau gak mau sebenarnya. Dan kalau aku lihat dimana kombinasinya bagus banget. Dari Janakiti dan Baloiski tadi. Dia kasih efek CC dan anggaplah tadi Abyssal Row-nya yang sebenarnya bisa dihindari. Malah jadi gak bisa dihindari. Dan kalau kita lihat juga dari emblemnya sendiri ya. Samo HT bermain dengan movement speed. Dan juga magic penetration. Otomatis siapapun targetnya yang dikena bisa diheal. Wow wow wow. Dan Euspecia. Bagus banget. Ada dua orang tadi lanjut terjadi. Ini tapi sampai langsung dikeluarkan. Tapi ini adalah defensif yang dilakukan oleh Kai. Tapi dengan kecepatan. Takkan aja. Kuat banget. Cepat banget. Legit banget. Dia berhasil kamp. Udah tersebut dengan beberapa player. Yang belikin oleh Unixport. Dan darahnya gak begitu banyak. Tapi Samo HT berhasil menggocek pula. Mau pergi ke arah mana. Dan Samo HT. Beserta pemain onyik lainnya masih selamat. Dua untuk satu. Dari pertempuran yang terjadi di area. Bottom Lane. Lihat look. Sudah mulai 1v1 boots. Bahkan memanfaatkan kosongan. Dengan melakukan cutting terhadap wave media. Yang ada di area top lane. Sejauh mata memandang. Masih cukup equal. Dari segi team pack yang di. Dikreat. Dari Geek Fam Junior. Euspecia. Euspecia. Walaupun dari segi kill count. Ini diluat oleh anak-anak onyik. Tentunya karena Samo HT. Sedih tadi bisa memanfaatkan rumputnya. Dengan sangat baik. Lihat Baloisky. Dia udah mulai coba untuk ngecek. Ke area rumputnya yang di depan matanya. Namun. Sudah terlihat ada Samo HT. Yang memberikan follow up. Di platform untuk mundur kanan belakang. Point of view kita berada di area top lane. Di mana buat build yang mulai merapatkan informasi. Memanggil Kairi untuk masuk ke update. Nomor-nomor-nomor. Yang ada. Belum siliaman ke leh. Dan legit. Itu kali kedua. Di menit kita yang keempat. Kali ini. Wow. Contest ready yang luar biasa juga. Damage yang bisa dihasilkan lebih pula. Dari adanya. Demon slider yang dia gunakan. Tapi. Baloisky. Seorang diri di belakangan. Coba lihat dari tiga player yang langsung menendang. Tidak pula. Flicker. Wheldragon. Wesker. Lenyap. Wah. Semuanya masuk. Tapi ini menjadi kill yang sangat berarti juga sih. Soalnya pressure di bottom lane itu jadi kerasa. Tapi kita lihat juga lagi-lagi sambut berhasil berikan punishment. Karena revismi yang ingin memberikan penjagaan terhadap objektif tarat yang dimiliki. Jangan Jeti. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa merelakan god lane mereka. Dan satu objektif outer tarat milik mereka. Direnggut oleh anak-anak adik esports Lim Kocil. Iya ya dan pergerakan dari teman-teman unik yang benar-benar sinkron ya. Di mana dia mau dapetin outer tarat di bagian bottom lane. Dan mereka datang semua. Sementara kalau kita lihat dari itemnya. Windtalker sudah dikantongi oleh Kairi otomatis. Adanya sedikit burst damage dari first hit utamanya. Ini benar-benar membantu banget. Apalagi kalau misalkan mau nge-check down dari Renesmee gitu kan. Yang kita lihat dari Renesmee juga belum ada item di tempat. Wah, wah, wah. Ini mau pergi kemana lagi untuk battery. Gak apa-apa. Gak bisa selamat. Namun Rocklep udah dikeluarkan pula. Tapi masih lagi dan lagi berhasil selamat daya tersebut. Dengan Sun Wing Klaus. Sementara untuk Sunnya kali ini. Misalkan dia pergi dan selamat daya tersebut. Tapi Suns berjuang seorang diri. Di mana tadi ada aksi pengeroyokan dilakukan oleh pemain dari Kik. Dan Jana Kiti perlahan. Tapi pasti mulai mendekat karena Purple Buff. Hanya saja Kairi masih sempat untuk mengamankan Purple Buff tersebut. Wah, untuk Nating. Gini pun anak-anak ada Geek Fam berpondong-pondong masuk ke reaktif. Saya tak bisa lihat. Lepenggap. Bukti tonjok itu saja beberapa pengeroyokan dari Onyx Esports. Tapi mereka masih bisa bertahan. Tapi tidak dengan satu objek gil autor tarot yang ada di arah mid lane. Di mana Geek Fam Junior akan mendapatkan vision yang jauh lebih luas lagi ketika senter tarot. Dari Onyx Esports berhasil merekamankan di menit yang ke-6 kali ini. Ada beberapa layer damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari Geek barusan. Benar, benar. Ini layer dari serangan yang kelihatan banget. Yang nyerang langsung ke arah otor tarot. Yang nyerang pulang ke arah belakang. Guna untuk memberikan jarak. Iya, iya, iya. Bagus banget. Mereka semua tahu tugasnya masing-masing ya. Ada yang zoning, ada yang fokus objektif. Dan kali ini turtle-nya di-setup lagi nih. Sama teman-teman dari Geek Rob. Punya kesempatan lagi untuk nge-setup ke arah turtle-nya. Akankah kali ini mereka bisa mendapatkan? Tapi seperti ini, ini akan menjadi sebuah turtle yang akan sangat-sangat gratis kali. Tidak ada kontes yang begitu berarti. Dilakukan oleh Onyx. Kali ketiga turtle semuanya dilibat habis oleh anak-anak Geek Fam. Dimana Onyx eSports tidak punya chance untuk mengambil karya objektif yang gaul tersebut. Tapi kita akan lihat pertukarannya sejauh ini mengarah karya objektif hero. Terlihat baru saja satu objektif hero. Dari Geek Fam lagi-lagi diamankan oleh Onyx eSports. Sebagai pertukaran mereka kehilangan satu objektif turtle, Pak Pulung. Rinesmi, empat kali di menit ketujuh. Bukan angka yang baik. Iya, iya. Dan memang terlalu jauh juga sih tadi pergerakan dari Rinesmi juga. Jadi langsung dipanis. Memang disiplin juga ya dari Onyx. Jadi dia benar-benar gak mau nih sampai ada yang ikutkan posisi. Waduh, waduh, waduh. Janakiti, oke, dan akhirnya menjadi satu. Hal yang sangat-sangat mengerikan. Ini dilakukan oleh pemain dari Kifat. Tapi, San. Web Dragon yang langsung koning pulang karena Janakiti. Yang langsung saja tidak pulangnya. Tapi, Samohate berusaha untuk bisa mendapatkan pula. Karena jadi satu pergaga di mana Rinesmi pun kali ini langsung tumbang. Dan juga Selena. Mau kemana Pak Loiski? Janakiti harus pergi karena yang berbeda. Udah ada Wesker lagi yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Patrick yang malah menjadi korban di mana? Ketisora diri membombardir pertahanan yang udah yang dia buat barusan. Untuk menghilangkan beberapa pemain dari Onyx Sports. Iya, gak? Terlalu banyak titik tempur yang dikriaya tadi di area midlane. Tadi kita bisa lihat juga di area orange buff milik Geek Fam. Ini yang membuat Geek Fam justru. Mereka harus kekurangan dan bahkan menelan pin still disadvantage. Karena patutnya mereka harus hilang. Dan justru Onyx Sports hanya kehilangan dua pemain aja di sini, lemkocok. Iya, bagus banget sebenarnya di mana Sans yang bergerak menjadi bait di bagian depan. Sebenarnya dua F-Dragon-nya tadi bisa dibilang defensif juga. Tapi ketika dua F-Dragon-nya keluar, disitu sama hati yang bakal mendapatkan momen untuk paling enggak dia bisa ngeburst dan akhirnya di finishing sama Kairi. Iya. Wehe! Pokoknya. Rock wave-nya lagi dan lagi. Ngeri memang ya. Iya, ini ngeri-ngeri seder banget sih. Lifestyle trapping-nya sih, itu benar-benar agresif banget. Iya, tujuh banget. Ditambah lagi ini masih belum ada dari anak-anak Geek Fam yang bisa ngebaca pola permainan yang mau dibawa sama-sama. Sejauh ini, kita mengimbalkan pola-nya terlihat. Nol kawidat. Ini, Pak Polo. Sudah mulai memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Ada satu tetarat lagi berhasil dihancurkan. Sementara itu, gak bisa arrow yang udah dikeluarkan oleh Pak Loeski. Gak kena karena siapapun. Tapi di bagian bawah, Link seorang diri santui aja. Udah ada pergerakan dari Sans. Hampir aja bisa mendapatkan satu orang. Atau bahkan tadi Jet Kundo-nya kalau memang kena, itu ada tiga orang lompat semua, Pak. Benar. Udah siap juga nge-follow up gitu kan di bagian belakangnya. Dan ketika udah jadi item kayak gini di menit sembilan. Menurut aku follow up damage-nya itu pasti kuat sih. Untuk dapetin satu kill entah siapapun itu. Iya, iya, iya. Lihat ini juga kita udah bisa lihat dari mana anak-anak Onyx eSports juga. Mereka udah mulai coba untuk nge-hole posisi mereka terlebih dahulu. Observasi itu mulai diterapkan oleh Baloyce G. Dimana rohnya konek ke area Sans. Terlihat beberapa haun anak-anak Onyx eSports mengisi teritorial Lord Kairi. Maju ke depan memaksa satu petepo soplenya dikeluarkan. Gitu saja di follow. Apakah ada satu bahi pispis terairpon sudah jadinya gitu. Tapi lihat, masih bisa ditahan. Tapi Boots datang dari belahan buah bagian atas. Dan shot them. Berhasil diterapkan. Dia membuat dari sisa bot hatinya harus hilang. Loots menjadi bulan-bulan dari Onyx eSports. Tapi ternyata, Loots still survive. Dan masih bisa mundur ke belakang untuk menghindari. Serangannya diberikan oleh Onyx eSports di area hutan. Oke, look sepertinya. Luar biasa sekali permainan yang barusan dia sebuah. Dilihatkan ini. Benar-benar kabur dari bawah. Dapat satu orang. Loot ke atas. Loots pak. Iya, iya. Dari cara masuk flankingnya aja itu udah berasa sih. Memang ini bagus banget pergerakannya barusan. Dan ketika dia keluar dari area pertempuran. Itu juga bagus karena teman-temannya ngerespon. Oke, dan par pelbang sepertinya. Akan langsung diberikan oleh Elzura. Gipam. Udah mulai berusaha lagi untuk semakin bangkit. Ada kakai di bagian bawah. Tapi Sans menghantarkan dulu wave minionnya. Abisal Arrow dilemparkan kembali. Belum kena karat siapapun. Di bawah wave minionnya terlalu banyak. Akan diberikan karat siapa untuk bisa menambahkan lagi. Nah, itu dari start. Peraluan goal. Dan juga XP-nya. Ini agak bakalan akan terjadi war yang intense banget di area Lord. Karena sejauh ini mereka sama-sama coba untuk hold position ya. Karena jalan-jalan disini juga masih belum terpik off. Apalagi Kairi. Kairi juga benar-benar belum terpik off. Nah, ini akan bencana banget tentunya apabila Kairi terpik off. Karena tabungan otomatis bakal pecah begitu saja. Ketika kedua belah jungler dari kedua belah pihak ini akan terpik off. Tapi lihat di menit kita yang 11. Pasif game sudah mulai diterapkan. Dua-duanya sama-sama coba untuk menjaga jarak terlebih dahulu. Tapi momentunya walaupun kini. Jana XP sudah mulai mendapatkan informasi. Sudah ada colek-colek maut dari Kairi. Mengarahkan karya objektif Lord. Hatbut karya depan. Tamiah masih belum mau difollow apapun. Masih bertahan dan mengganggu lagi ke arah dari Lord-nya. Hei! Di area yang berbeda. Look yang bisa kau bertahan. Tapi ternyata ada aksi pengeroyokan. Langsung dilakukan. Menggadang. Ada tiga player. Dimana yang lain? Langsung aja sign up ke arah Lord-nya. Tapi Butch orang diri di bagian lain. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Satu orang langsung aja mendorongkan tiga orang. Ada lagi yang bisa orang-orang langsung dilempakan begitu saja. Tapi tidak kena. Karena Butch masih bisa mengelak wajah dari aroh yang dilemparkan. Terlihatlah anak-anak Geek Fam masih enggan untuk mundur. Mereka masih memaksakan walaupun mereka kehilangan satu membernya. Di sini anak-anak Onik Esports juga masih tahu kekuatan dari Geek Fam. Mereka gak mau memaksakan untuk kembali melakukan colek. Tapi lihat di area mid lane. Dimana Wave Minah sudah mulai masuk karya objektif cara tersebut. Memanfaatkan kekosongan dengan sangat baik. Dimana Geek Fam pun tidak membaca playstyle dari anak-anak Onik Esports yang sudah menghabisi. Bisa dibilang semua objektif inner dan outer target milik Geek Fam di minute ke-12 tahun ini. Yap. Itu dia. Ada serangan yang sudah dilakukan. Dimana kakaknya? Namun untuk aneh deh. Loh ya. Berhasil langsung diambatkan begitu saja. Jalan pemain dari Geek Fam dan juga sudah ada Rockweb. Mereka semua harus mundur dari tersebut. Sejauh ini tidak ada satu player pun yang tumbang. Entah itu datang dari Geek Fam ataupun dari Onik Esports. Iya, iya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Onik gak set up tadi kan. Udah dapetin satu kill tapi kenapa gak di set up. Jawabannya sebenarnya simpel karena spellnya pada delay dan gak ada Rockweb juga tadi dari Samohatsu. Dan kalau kita lihat dari item ya. Dari tank terlebih dahulu nih. Dimana Athena Shield. Udah ada digantongin juga otomatis. Bermain dengan Chowdia Fans. Bisa banget berada di bagian depan. Sementara kalau kita lihat dari frontlinernya Geek Fam sendiri. Dimana ada Jenna Kitty ya. Pastinya udah ada Sky Guardian Helmet dan Trust Helmet. Yang membuat dia super tanky yang ada di depan. Yap. Itulah hal yang memang didialkan oleh Geek. Barusan sangat baik sekali. Tapi abisalah Rho dilemparkan kembali. Tidak kena kena siapapun. Sementara Sangwin Cloud juga gagal untuk mendapatkan Sans. Lordnya dibiarkan sendiri. Udah ini Lord yang pertama. Masih Lord pertama. Iya bisa dibilang Lordnya masih agak cukup lembut. Iya masih cukup lembut ya. Tapi bisa dibilang udah kasih dampak yang optimal juga. Karena inner tarot milik Onyx Sports juga berhasil diamankan. Walaupun kini Geek Fam masih bisa dibilang struggling. Untuk bisa ngancurin ke area objektif outer tarot. Yang masih dijaga. Terlihat Boots langsung dengan on point. On time position juga untuk langsung menghadang. Wave Minion akan masuk ke area objektif outer tarot. Yang ada di area top lane. Jauh mata memandang Onyx Sports juga tidak mau terisolasi. Mereka udah kembali maju ke area depan. Dan bahkan masuk ke area objektif bootannya. Boots yang boleh kelihat. Surprise not pegari Luke. Tapi dibelaruhkan begitu saja. Rock Wave. Untuk melamatkan diri sama mode HT. Dan bahkan Luke juga still survive. Dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan tidak ada korban jiwa dari pertikaan yang terjadi di area hutan. Itu Rainer Apatye barusan kalau emang kena. Luke nya bisa hilang loh. Tapi untungnya jaraknya juga udah out range banget. Dia juga udah berhasil pergi dari sebut. Tapi satu pukulannya memang penuh banget. Setakatnya dia udah berwarna merah kayak gitu. Gak dia gunakan ya Lim ya. Dia lebih memilih untuk langsung defensive dan kabur. Karena dia ada punya hitungan pastikan. Hitungan damage yang apalagi tadi yang mau di trade ke arah sama HT juga. Menurut aku kalau memang dia mau komit. Dia dapetin sama HT. Tapi jadi gak worth juga kalau dia bisa di takedown. Oke. Lihat kill participation nya. Ini membuat Samo 73 persen. Besar banget loh. Dari player statistics season 10 nya si Samo HT untuk Onyx Esports. 73 ya. Dan ini damage takernya ya. Di peringkat satu loh. Ini bagian digebukin ini. Bagian digebukin. Tamsaknya ya. Bisa dibilang gak salah sih disitunya. Karena ini ranking satu. Emang abang-abangnya pokoknya kalau ada yang berantem nih. Kalau ada yang berantem. Samo, Samo. Iya. Maju, maju. Jika itu. Langsung dipanggil. Dari banyaknya romer. Oke ya bisa di lemparkan kembali. Tapi seperti yang mereka udah sadar. Akan ada kehadiran dari Samo AT di area tersebut. Di bagian belakang Renrapati. Langsung dikeluarkan pula. Guna untuk melindungi pergerakan yang akan dikeluarkan oleh Samo AT. Dan mereka semua selamat. Mundur kembali. Dan Jana Kitty. Set up posisi. Dan Baloisky. Ada di bagian belakang. Ini goal killnya sih dari kedua belakang. Luaranya ya. Mereka sama-sama on point banget. Ketika ada team fight terjadi. Dan di sisi lain. Kita lihat dari Rampauk lain juga. Udah ada satu. Buat Ragnarok pun. Bang. Langsung digubukin oleh warga dari Geek Fam. Dibat dia pun tak mabuk. Untuk menahan daily damage yang diberikan. Dibat dia pun harus telos. Ditanan oleh Geek Fam. Dia coba untuk mulai memberikan serangan balik. Tapi sama. Menopalkan. Satu buah damage yang cukup menyakitkan. Dan bahkan langsung diklaim. Satu point kill Delaor Zura. Dua point kill berhasil. Ya kantongi di area hutan. Oke. Menggurakan dan mengorbankan. Satu. Sprint yang dia miliki. Tapi hasilnya adalah hal yang sangat-sangat baik sekali. Tapi cewek ketahuan posisinya. Luke gak mau lagi maju ke bagian depan. Karena mereka. Sudah punya Lord. Mereka siap untuk langsung aja menghajarkan Lord tersebut. Tapi seorang Lord dilemparkan Zeyu. Tapi dia kena karena siapapun. Namun Booth mulai maju ke bagian depan. Dan sudah ada Kaida. Dan sudah aja mempolo up damage. Yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi pesawat beli langsung dihasil. Gak begitu saja. Tapi untuk kali ini. Lordnya berhasil mereka amankan. Onika yang sudah mulai bangkit. Dan mulai membalaskan keadaan mereka. Geek Palms kehilangan dari Lordnya. Ini agak mahal gak sih Lim. Memang dari Geek Fam ngambil dua hero. Tapi mereka kehilangan satu pemain. Which is God Lane. Dan juga satu objektif Lord. Iya bener banget. Dan sebenarnya memang distraction yang bagus banget. Tadi ya dari Booth di bagian depan. Berhasil memecah belah posisi teman-teman Geek Palms. Dan bener-bener dimanfaatin sama Kairi untuk langsung dapetin ke Lordnya. Dan kali ini kalau kita lihat untuk defensive high groundnya. Ada Cecilion dan adanya Clint. Sebenarnya dua hero ini adalah dua defensive yang kuat banget. Tapi beda cerita lagi nih. Kalau ditabrak bareng-bareng dengan Booth sama Kairi. Ini dia Lord. Tapi sepertinya mereka masih punya high ground. Mereka masih punya Cecilion. Selama Cecilion yang masih aman. Ini akan menjadi sebuah pertahanan yang sangat-sangat kuat. Yang dimiliki oleh pemain. Jari Geek Palms. Tapi sama HT. Sudah serap posisi. Bolo Ski ada di bagian belakang. Misalnya row-nya dilemparkan. Gak kena karena siapapun. Again and again. Mereka masih bisa membuat pertahanan yang sangat-sangat baik. Tapi Booth cukup membandel kali ini. Memancing di bagian depan. Dan lo. Mulai maju dan juga memberikan Deme begitu menyakirin. Tapi ya semisal row-nya dilemparin. Gak kena lagi. Ini terlalu sakit juga Deme Cui diberikan oleh anak-anak Onyx Sports. Terlihat dari segi golnya udah terbawa cukup signifikan. Antara Onyx Sports atas Geek Fam. Dimana Onyx yang lead dari segi golnya. Dan ini kita bisa lihat juga damage build. Yang diberikan ini Luke justru jauh lebih besar untuk menyumbangkan damage dari arah Geek Fam nih. Ya karena memang berani banget sih untuk poking-nya dari Luke ya. Dan beberapa momen juga kita melihat dimana Luke ini melakukan flanking ke bagian belakang. Dapetin satu kill dia gak keteke down juga. Dan ya dari Pak Kito sendiri memang karena skill dia tuh banyak banget kan. Bisa di stack. Bisa dipakai terus-terusan. Makanya damage-nya jadi yang paling tinggi. Memampahkan cooldown yang dimiliki. Tapi juga harus memikirkan bagaimana deposisinya. Ataupun bagaimana penggunaannya. Kalkulasinya harus sangat-sangat baik. Karena kita tahu Pak Kito memiliki damage yang sangat-sangat besar sekali lebih dulu sekarang. Langsung dipukul begitu saja. Bisa Rodeo lemparin gak kena gagal mereka sepertinya. Untuk mempoll up langsung ke arah Sans. Ya kalau dari segi Gold sih udah jelas Kyrie ya. Karena sejauh ini dia juga udah jadi petani handel. Dari tadi juga dia diberikan space yang luar biasa besar banget dari Samod. Untuk dia bisa ngamanin semua possibility jungle yang ada di R-loading Facebook yang kocul. Banyak banget sih 15 ribu ya di R-loading. Ini farming-nya udah asyad ini. Dengan R-space dia benar-benar free hit banget. Ditambah lagi dia juga gak digangguin juga oleh anak-anak Geek Fam. Kelihar menikisport sudah mulai coba untuk menggangguin. Dan bahkan tidak berkesempatan bagi Jana Kito. Untuk ngamanin karya objective portal buff yang ia miliki. Karena sudah dieksploitasi oleh anak-anak Onyx Sports. Jadi dari segi itemnya kita udah bisa lihat. Ini udah menuju ke area full item juga gak sih lemkocul. Iya ya dan full damage sepertinya nih untuk Kyrie ya. Pastinya damage-nya udah gak diragukan lagi nih. Dia gak ada satupun item defense. Yang dibuat sama Kyrie ini. Dia berani banget loh. Betul. Dan kalau kita lihat sendiri dari damage dealernya. Geek Fam, Elzura. Dia ada satu respect item ke arah Atena Shield. Menghindari adanya trafiknya. Wah, 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 wah. Sampo hati. What? Ada adegan penculikan. Memang dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Dan sekarang ada konsil. Yang udah mereka keluarkan pula. Akan pergi ke arah mana. Tapi tidak. Mereka akan berbelok lagi. Karena ada Lord yang memang sudah di set up oleh pemain dari Onyx Sport. Tapi Sans seorang diri menahan langsung Lord tersebut. Masih santui aja. Belum mau menampakkan wujudnya. Jana Kitty perlahan tapi pasti. Udah ada di area tersebut. Sansnya menampakkan wujudnya pula. Tapi mundur kembali. Dan Lordnya di PHP-in lagi dan lagi. Lord mungkin berkata. Kukira hubungan kita istimewa. Ternyata itu hanyalah anganku saja. Oh, oh. Lagi-lagi di PHP-in. Tapi ini udah mulai coba untuk di parkur lagi. Nampaknya dari anak-anak Geek Fam. Dimana dari area bottom lane juga Renesu udah mulai diutus. Untuk melakukan pembersihan terhadap wave-nya yang sedari tadi di Dora. Malah anak-anak ada di e-sport. Lihat Sans sudah melampilkan batang hidungnya. Ini akan menjadi momen yang cukup crucial. Kata Kairi. Coba untuk join the vinewood. Coba untuk mendekatkan distraction. Mengerah karena bawah Isky. Bola Isky masih bisa menengah belakang. Tapi Lord catak terreset. Dipaksakan gede-gede satu bahan HP-innya dibukakan. Jana Kitty tapi Lordnya terhasil disecure oleh untuk kata Kairi. Itu kali kedua. Dan bahkan shutdown effect berhasil diterapkan. Diberikan total attack kepada double kill. Berhasil disecure oleh Renesu. Looking for another ke rejana. Kairi. 10 menunggu dia menjadi diberikan. Buat dia pun harus tershut down dan double kill untuk CW. Wow Elzura tersisa sorang diri. Renna Rapati udah dikeluarkan pula. Samo HT luar biasa pergerakan. Dan juga momentum yang mereka ciptakan. Bersama-sama dengan Onigis politik sendiri. Tapi Elzura dengan bad impact-nya. Dia sudah mulai memberikan semua damage lewat bad impact yang dihasilkan. Tapi CW akan tetap peribangkan. Tapi Pursa mulai maju ke depan. Dan juga memberikan karukannya. Di mana Lordnya begitu bebas. Akankah menjadi wipeout? Dan akan menjadi kemenangan. Untuk Onigis politik dimana? Untuk Alidu wipeout pun tercipta. Onigis politik berat.